Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, meminta seluruh pimpinan komisi maupun fraksi dan seluruh tim anggaran pemerintah daerah mematuhi imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut penting dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sesuai edaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut penting dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sesuai edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 8 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2022 dan perubahan APBD tahun 2021. Dalam surat tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa tidak boleh ada penambahan kegiatan baru setelah RKPD ditetapkan kecuali kegiatan yang masuk dalam kategori mendesak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Demikian disampaikan Prasetyo di Bogor, Jawa Barat, Rabu 17 November 2021. Jadi gini Pak Sekret sebelum kami lipahkan kepada teman-teman ketua-ketua fraksi dan komisi jangan keluar dari roll yang ada apalagi ada surat anjuran dari KPK edaran yang tertulis di bulan September kalau nggak salah ya September dan Maret ya bulan Maret Nah itu kita jangan-jangan apa melebihi daripada aturan yang ada artinya yang di luar RKPD Pak dengan diketok MOU-nya 84,88 triliun ini pembahasan per komisi harus di awasi betul karena bukan apa-apa semua komisi kan ada perwakilan asisten-asisten di komisi tolong dijelaskan kepada teman-teman komisi di rapat itu jangan keluar dari aturan negat karena surat anjuran ini saya browsing-browsing dapat pakai surat anjuran sebetulnya eksekutif Pak Aung eksekutif itu tahu, itu surat anjuran, itu dendam tapi kenapa nggak dikomunikasikan dengan kita, dengan Dewan tiba-tiba untuk berbicara pembahasan dari KPK saya baru kita tahu nah next ke depan Pak semua apa yang dilaksanakan oleh eksekutif pengenai RKPD di lokasi yang sama, Marullah mengatakan akan terus berupaya untuk melibatkan anggota DPRD dalam menyusun kegiatan untuk dimasukkan dalam RKPD tahun depan mudah-mudahan, mudah-mudahan masih kita berupaya untuk melibatkan semaksimal yang bisa dilibatkan terutama di mulai dari proses sebenarnya mulai dari proses RKPD, kemudian ada musri yang memiliki kejahatan musri yang memiliki kejahatan musri yang memiliki kekota dan musri yang memiliki ke provinsi bahkan juga ada istilah-istilah lainnya dulu kita menyebut studi pokir dan sebagainya Mas Kertariat DPRD DKI melaporkan selamat menikmati